Hi, welcome back to my channel. Kali ini gue mau mainan pake produknya Kylie Cosmetics. Kayaknya gue orang terakhir yang baru nyobain ini sekarang, telat banget. Sebenernya gue udah dapet ini beberapa bulan yang lalu, gue dikirimin dari online shop. Terima kasih banyak, nanti gue tulis di bawah. Cuma belum gue pake sama sekali, so I'm just gonna try them now. Setau gue, dia udah ngeluarin beberapa produk baru lagi. Kayaknya kemarin gue sempet liat ada blush on sama ada highlighter gak sih? Gue lupa, pokoknya ada lagi yang barunya, tapi sekarang yang gue punya cuma buat mata sama bibir. But that's all I care about anyway. Jadi yaudah, gue tuh baru bangun ya by the way. Jadi maklum aja kalo muka gue masih ngembang tapi bantet. Kayak bolu kukus buatan gue, sedih banget. Dan kalo mata gue keliatan agak merah itu karena kemarin gue abis mainan pake eyeliner merah. Tapi gue males ngapusnya. Baiklah kalo begitu kita mulai saja. Gue udah pake alis, ini Maybelline Fashion Brow seperti biasa. Tapi di bagian nuarnya, ujungnya gue kasih eyeshadow hitam. Kenapa? Because I just feel like doing it. Gue mau bikin agak-agak ombre gitu. Gak tau sih keliatan apa enggak. Tapi menurut gue sih bagus, jadi yaudah. Balik lagi ke makeupnya. Sekarang gue mau pake eyeshadow-nya dulu. Ini Kylie, what is this? Holiday 2016 palette. Yang gue dapet tuh kayaknya semuanya holiday edition. Karena semuanya serba silver gitu packaging-nya. Packaging-nya bagus-bagus aja menurut gue. It's not crazy beautiful, tapi gak jelek juga. So I have no problem with this. Eyeshadow-nya sendiri warnanya kayak gini. Isinya ada sembilan, so I'm just gonna go ahead. Terus gue lupa kalo gue punya krim eyeshadow-nya sih, dongo. Jadi packaging-nya kayak gini, silver lagi. Dan gue punya dua warna. Yang satu warna yellow gold, dan yang ini namanya camo. Gue udah swatch ya, tapi gue udah lupa sih. Seinget gue sih pigmentasinya oke-oke aja. Oh, oke. Oke, this is nice. Kayaknya gue mau pake yang ini aja, karena ini salah satu warna favorit gue. Kayak ijo olive gini. So I'm just gonna take a little bit of this. Ini gue pake brush-nya Sigma yang F70. Dan gue taro di seluruh kelopak. Gue emang suka banget krim eyeshadow, dan ini teksturnya enak banget sih menurut gue. Disebarin aja di seluruh kelopak. Abis itu di-blend. Gue pake ini aja deh. Ini Elf Eyeshadow Sea Brush buat nge-blend. Bawah matanya gue belum tau mau pake warna yang sama atau enggak. Jadi gue biarin aja dulu. Gue mau beresin atasnya dulu. Kemudian barulah kita ke eyeshadow-nya. Gue mau pake warna ini yang di ujung agak gold juga gitu. Buat niban krim shadow-nya tadi. Brush-nya masih sama, cuma kali ini buat nge-pack eyeshadow. By the way, ini pigmentasinya bagus-bagus aja kok menurut gue. Cuma ada beberapa warna yang agak patchy aja. Kayak yang birunya ini menurut gue agak kurang keluar sih warnanya. Cuma yang lain kebanyakan sih bagus menurut gue ya. Lanjut, gue mau pake warna ini kayak warna kulit dan matte gitu. Buat decrease-nya. Brush-nya Zoeva 227. Kayaknya gue mau gelapin lagi. Jadi gue mau pake warna ungu matte ini. Pake brush yang agak lebih precise. Ini Masami Shoko 27. Taruh di bagian yang sama, basically. Ooh, this one is nice. Seperti yang gue bilang tadi, emang ada beberapa yang pigmented banget. Ada yang biasa aja. Cuma yang gak jelek juga sih. Dan gue balik lagi pake brush yang Zoeva. Dan gue ambil warna peach-nya lagi. To blend this out. Ini menurut gue agak susah di-blend eyeshadownya. Bukan gak bisa, cuma lo harus bekerja ekstra aja. Bawah matanya kayaknya gue mau pake warna ini yang agak bergendi. Ini pake brush-nya Makeup Addiction yang Smudge Brush. Abis itu di-blend, ini pake BH Cosmetics yang Rose Gold yang nomor berapa nih? 7. Buat inner corner, bagian dalemnya gue mau pake warna yang Silver Shimmery ini. Dan ini brush-nya Real Techniques yang Detailer Brush. Sedikit aja di bagian dalemnya. Ini termasuk warna yang pigmented banget, as you can see. Jadi ini palette menurut gue masih oke-oke aja sih. Gak semuanya super pigmented, cuma masih bisa diakalin banget kok. Nah, karena ini palette gak ada itemnya, tega banget kamu, Kylie. Padahal kita satu SMP di Ragunan. Pulang jalan kaki, makan lidi, dan makaroni. Gue gak bisa banget kalo gak ada eyeshadow hitam, so I'm still gonna use a black eyeshadow. Ini dari Sephora. Lo pake eyeshadow hitam apa aja yang lo punya. Dan ini gue taro di kelopak atas dan bawah, sedeket mungkin sama bulu mata. Kayak pengganti eyeliner. Lanjut ke bawahnya. Tapi gue taro di outer corner-nya juga deh, biar makin memanjang ke samping. Kayaknya mau gue perpanjang. Terus diblend lagi tentunya, tapi pelan-pelan aja. Sambungin sama yang di crease-nya tadi. Kalo lo mau bikin winged liner, gak apa-apa banget. Karena tujuannya sama aja, cuma memperpanjang matanya ke samping. Cuma gue lebih suka efeknya kalo pake eyeshadow aja. Karena kayak lebih berantakan, dan gak ada garis yang jelas gitu. And that's what I like. Segitu dulu, gue udah capek ngeblend. Nanti aja lanjut lagi, gue mau pake eyeliner dulu di waterline-nya. Gue pake makeover blackjack. Tightlining juga. Kalo lo gak berani, ya gak usah. Kayaknya segitu dulu, gue mau ngerapain ini. Terus ngerjain mata satunya sama muka, and then I'll be back. Matanya udah jadi, mukanya juga. But turns out, I really, really like this look. Sebenernya ya, palette ini. One thing I forgot to mention adalah, dia fallout-nya lumayan banyak, so be careful with that. But it's still a good palette, I would say. Karena ya masih bisa bikin kayak gini juga, biarpun dengan bantuan eyeshadow hitam. So I think it's not bad, but it's not great. You know what I mean? Jadi terakhir tinggal lipstick-nya. By the way, gue yakin dari tadi udah keliatan banget di kamera muka gue beruntusan parah. Karena gue dihianati seaput. Gue lagi nyobain skincare banyak banget kan. Dan gue sempet beli krim yang ada bahan snail-nya gitu, bahan seaput-nya. Karena dulu seinget gue, gue pernah nyoba krim apalah, gue lupa mereknya apa. Dan ada bahan utamanya tuh seaput, dan itu bagus banget di kulit gue. Jadi I bought the new one, itu si Mizon Snail Cream something itu. Jadi gue pake lah krim ini malem-malem dengan ekspektasi besok paginya gue kayak Kendall Jenner. Ternyata besok paginya gue kayak jalanan belum dicort, tau nggak? Muka gue geradakan parah. Beruntusan luar biasa, sampai sekarang juga masih dalam proses penyembuhan. Dari beberapa skincare yang emang lagi gue cobain, sejauh ini sih baru satu. Itu doang yang gue nggak cocok, yang langsung bereaksi. Lumayan parah gitu. Baiklah, lanjut ke lipstick-nya. Gue dapet tiga produk. Yang satu dari Lip Kit yang Holiday Edition. Satu lagi lipstick-nya doang yang warna metallic. Tapi semuanya warna merah gelap. Padahal dengan mata kayak gini, gue mau lipstick-nya warna nude aja. Tapi yaudah nggak apa-apa, kita kayak setan aja hari ini. Yang metallic tuh namanya Dancer. Dia kayak merah tua dan metallic ini cantik banget. But I don't think I'm gonna use this. Gue mau lipstick merah tua biasa aja. Yang satu lagi adalah namanya Vixen. Kayaknya ini lebih tua lagi deh warnanya, kayaknya. Kayak agak ungu tua gitu. Oh my God, that is so beautiful. Gue belum pernah pake lipstick-nya Kylie sih. Jadi gue nggak tau dia kering apa nggak. Dan yang terakhir gue juga dapet lip linernya. So I'm gonna use this first. Dan ini warnanya merah tua juga. Namanya sama nggak? Iya, namanya Vixen juga. Gue pake lip linernya dulu buat ngegarisin bibirnya aja. Biar rapih, kalau bisa rapih. Bangke. Jangan panik sih, padahal gue juga panik. Gue bersihin aja pake Q-tip yang ujungnya lancip gini. So we get something like this. Lip linernya menurut gue ya, agak patchy dan nggak terlalu pigmented. Jadi lo harus bolak-balik beberapa kali. Tapi creamy banget dipakenya, nggak masalah. Lanjut ke liquid lipstick-nya. Oh my god, gelap banget, buset. Udah jadi, tapi gue lagi nunggu dia kering. So I can tell you how it feels. Horror banget, gile. Harusnya udah tau lipstick-nya cuma ada warna kayak gini. Gue bikin matanya biasa-biasa aja ya. Tapi apalah artinya hidup ini, kalau makeup matanya biasa-biasa mulu. Dan liquid lipstick-nya baunya enak. Baunya kayak agak vanilla gitu. Cuma nggak terlalu kenceng. So it's a perfect amount of scent, I would say. Ini udah kering apa belum sih? Sebenernya gue bingung. Masih agak lengket tapi. Oke, masih transfer sedikit. Jadi gue nggak tau emang dia transfer sedikit. Atau emang ini belum kering. So I'm just gonna wait a little bit more. Dipakenya sih nggak berasa kering ya. Nggak berasa divakum gitu. Cuma dipakenya agak lengket sedikit. Masih transfer juga. Jadi gue bingung. Dia agak lengket. Dan tiap gue gituin, dia bakal berpindah. Jadi either yang atas pindah ke bawah, atau yang bawah pindah ke atas. Pokoknya bakal ada salah satu bagian yang jadi ilang gitu warnanya. Gue ngutiban lagi aja pake linernya. Masih transfer juga. Jadi kayaknya emang modelannya kayak gini atau bagaimana sih? Gue nggak pernah liat reviewnya sih. Jadi dari semua produk yang gue pake, yang paling gue rekomendasikan adalah cream eyeshadow-nya. Ini enak banget menurut gue. Di gue sih nggak creasing, nggak bleber, nggak kemana-mana. Dan dia kayak gampang banget diaplikasiinnya langsung nutup. Eyeshadow-nya sih masih nggak apa-apa menurut gue. Cuma lo perlu agak usaha aja buat pakenya. Yang gue kurang suka adalah lipstick-nya. Mau lip liner ataupun lip matte-nya, I'm not a fan of both of them. Tapi gue masih pengen nyobain lip gloss-nya sebenarnya. Because the colors are so pretty. Dan harusnya lip gloss nggak se-rese liquid lipstick nggak sih? But that is it. Kalau lo punya produk-produknya Kylie, please let me know kalau ada yang lo suka. Karena setau gue, dia kan punya beberapa palette. Dan ini tuh emang yang paling kurang bagus lah dibanding yang lainnya. Tapi gue belum pernah nyoba. So I don't know if it's true. Kalau emang ada yang lebih bagus, mungkin lo bisa beli yang satunya aja. Jangan beli yang ini. Segitu aja. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!